Room UI, siapa sih masih ada yang ngerung satu ini? Ya, salah satu rumbangan dari Xiaomi memang memiliki tampilan user interface yang baik. Tapi dari kan pernah nggak sih ngalamin ketika guna roomnya ini? Bangin kesini makin terasa nge-lag atau berat waktu kita gunakan untuk main game atau multitasking. Nah, oleh kali itu guys, di video kali ini gue akan infokan 7 cara yang sering gue lakuin untuk memaksimalkan kinerja room UI agar semakin smooth dan nyaman ketika kita gunakan roomnya ini di hape kita. Nah, ini dia caranya. Oke, buat yang pertama, biasanya setelah gue berada di room UI, gue masuk dulu nih ke dalam menu setting. Kemudian masuk lagi ke menu tentang telpon. Nah, di dalam sini gue akan aktifkan terlebih dahulu buat menu developer optionnya. Dan buat versi MIUI yang ini, ketuk 7 kali sampai kita jadi seorang developer. Nanti untuk menu developer option di dalam setelan tambahan ini akan kebuka ya. Tapi kita nggak masuk dulu ke dalam menu ini guys. Kita masuk dulu ke dalam menu layar utama yang ada di menu setting. Nah, di menu ini kita bisa matikan terlebih dahulu nih, untuk app vault dan geser ke atas di layar utama untuk pencarian. Sebenernya app vault ini adalah salah satu fitur yang dimiliki MIUI ya. Tapi karena fitur ini jarang banget gue pakai dan juga karena fitur ini sedikit memakan RAM ya. Makanya buat fitur ini selalu gue efekan ketika gue berada di dalam room UI. Buat selanjutnya, kita masuk ke dalam menu sandi dan keamanan. Lalu masuk lagi ke menu privasi. Kemudian layanan iklan. Nah, buat di menu ini bisa kita matikan nih guys, untuk layanan iklannya. Kemudian kita kembali lagi dan masuk ke dalam menu otoritas dan pencabutan. Buat aplikasi yang ada di sini, seperti aplikasi dari keamanan, MSA atau MIUI, System Edge, MIUI Diamond. Masukkan pembaruan aplikasi sistem. Aplikasi-aplikasi ini selalu gue aufkan ya, ketika berada di dalam room UI. Fungsinya itu agar iklan di HP kita dan proses aplikasi yang berjalan di rata belakang semakin berkurang. Terus buat pembaruan aplikasi sistem, biasanya sih kalau gue mau ngecek update dari aplikasi-aplikasi di HP gue, gue selalu cek manual di dalam aplikasi Google Play Store. Next, hal lain yang gue lakuin di dalam menu setting yaitu masuk ke dalam app atau aplikasi. Setelah itu masuk lagi ke setelan aplikasi. Ini semua adalah aplikasi bloatware dari sistem MIUI-nya ya, seperti pembaruan aplikasi sistem atau keamanan. Untuk settingan, terima rekomendasi di dalam menu settingannya ini yang ada dalam bloatware MIUI-nya. Ini bisa kita aufkan aja guys. Buat yang terakhir di dalam menu setting yaitu menu developer option yang tadi di awal sudah kita buka ya, untuk opsi pengembangannya ini. Biasanya di menu ini, hal yang gue lakuin yaitu ke bagian animasi, seperti halnya di PC ini. Kalau kita ngerasa HP-nya itu nge-lag atau berat ketika digunakan, kita bisa mengurangi animasi di HP-nya. Karena animasi ini juga berpengaruh ya, dari segi lagnya. Buat skala animasi yang ini dan yang ini, bisa kita set di 0,5 dan skala yang ini, bisa kita set di 1. Nah, buat 4x MSSA atau multi-sample anti-aliasing, banyak yang bilang fitur ini buat ningkatin HP agar nggak lag. Tapi menurut gue sih, fitur ini bukan fitur yang diperlutukan buat HP kalian nih, yang nggak memiliki cooler atau menggunakan modul thermal killer. Karena MSSA ini akan memaksa hardware HP kita ya, bekerja keras dan nanti akhirnya HP kita itu jadi panas. Kalau udah panas, maka yang terjadi adalah thermal throttling, dimana HP harus menurunkan performanya agar tidak terjadi hover rating atau panas yang berlebihan di HP kita. Jika itu terjadi, saat nanti kita bermain game nih, kita pasti akan merasakan yang namanya frame rate akan turun. Jadi gue saranin, ini tetap di off-kan aja. Kalau HP kalian itu nggak memakai modul seperti modul thermal atau HP kalian nggak memiliki cooler. Di HP kalian pasti ada kan aplikasi yang jarang atau nggak pernah digunakan nih, apalagi aplikasi dari bloatware MIUI dan Google yang banyak sekali hadir di dalam room MIUI. Jadi gue saranin, kita hapus aja aplikasi bawaan dari Google atau bloatware dari room MIUI-nya, yang jarang kita gunakan. Tentunya untuk membuat member HP kita ini semakin lega ya. Oke guys, kalau kita menghapus aplikasi, jangan asal hapus seperti ini ya. Karena hal seperti ini tuh cuma menghapus aplikasinya aja. Buat data, chat, sampah, itu masih tersisa semua di HP kita. Cara yang benar kayak gini guys. Kalian bisa tekan lama di aplikasinya, lalu pilih info aplikasi, terus pilih hapus data yang ini. Kalau udah, kita tinggal uninstall aja untuk aplikasinya itu. Hal yang sering gue lakuin ketika berada di dalam room MIUI, yaitu mematikan auto-update di dalam aplikasi Playstore. Karena aplikasi Playstore ini juga salah satu penyebab RAM kita itu menjadi penuh. Dan secara nggak sadar, kuota kita juga akan kemakan guys oleh aplikasinya ini. Nah, buat caranya kita bisa masuk ke dalam aplikasi Playstore, kemudian pilih tab setelan. Buat prevensi download aplikasi yang ini, bisa kita save di selalu tanyakan. Lalu update aplikasi otomatis, yang ini bisa kita save jangan update otomatis. Dan yang terakhir, putar video, juga bisa kita save jangan putar video otomatis. Oke, di room MIUI emang udah ada aplikasi cleanernya ya. Tapi menurut gue, buat kinerja dari aplikasi cleaner bawaan MIUI itu kerasa kurang begitu maksimal. Jadi, gue saranin nih guys. Kalian bisa install aplikasi pihak ketiga, yaitu aplikasi dari SDMight. Ya, SDMight ini menurut gue salah satu aplikasi yang cukup baik dari banyaknya aplikasi cleaner ya, yang tersebar di dalam Playstore. Nah, kalau kalian udah install aplikasinya, di menu ini kita bisa membersihkan sistem, chat, data, dan juga kita bisa mengoptimalkan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam HP kita. Tapi sebelum kalian membersihkan, ada baiknya nih guys. Kita cek dulu untuk apa aja sih yang dibersihkan. Kalau udah yakin, tinggal kita jalankan aja aplikasinya untuk membersihkan data, chat, dan mengoptimalkan aplikasi yang ada di dalam HP kita. Hal ini rutin ya, sering gue lakuin, terutama ketika HP gue tuh kerasa sedikit lag atau kerasa kurang semut ketika berada di dalam Ruby Eye. Kemudian buat yang kelima, masih di aplikasi SDMight. Bedanya cara ini khusus buat HP kalian yang udah di-root nih guys. Oke, kenapa harus di-root? Ya, karena beberapa bloatware yang ada di UI, ada yang bisa dihapus dengan cara biasa, klik uninstall udah beres. Tapi ada sebagian besar bloatware yang ditanam sebagai aplikasi sistem, yang membuat jadi sulit ya untuk dihapus. Yang salah satunya adalah dengan melakukan root, dengan menggunakan aplikasi ini untuk menghapus aplikasi-aplikasi bloatware-nya. Tapi gue gak saranin kalian buat menghapus aplikasi bloatware-nya guys. Menurut gue lebih baik kalian di-freeze aja untuk menghapus aerosystem dari UI-nya. Takutnya nanti ketika salah menghapus aplikasi bloatware dan berpengaruh di beberapa aplikasi UI. Sehingga membuat aplikasi tersebut tidak berjalan dengan baik di HP kita. Nah, kalau kalian sudah pasang aplikasi SDMight-nya, kita masuk ke dalam pengaturan. Nanti akan muncul pop-up untuk meminta akses root. Ini kita izinkan aja. Kemudian untuk izin yang lain tinggal di next-next aja. Kalau sudah, kita masuk ke menu kontrol aplikasi. Dan buat menu yang ini, termasuk aplikasi sistem, ini kita centang. Kalau sudah selesai, kita kembali lagi masuk ke dalam kontrol aplikasi. Dan di dalam sini, kita bisa freeze aplikasi bloatware yang tertanam di dalam sistem. Agar aplikasi yang berjalan di latar belakang HP kita itu nggak banyak ya. Dan juga membuat HP kita jadi lebih irit baterainya. Buat list aplikasi yang aman untuk di-freeze, udah yang gue taruh di dalam deskripsi video ini. Kalau kalian ngerasa masih kurang semut atau masih ngerasa ngelak di Roomie Eye setelah ngelakuin hal yang gue lakukan sebelumnya ya. Kalian bisa pasang aplikasi performa. Contohnya seperti dari aplikasi NFS Injector, kemudian Magnetor, atau FDII. Tentunya ini untuk meningkatkan performa HP kalian. Buat aplikasi atau modul peningkat performa, kalau nggak salah pernah gue bahas ya di video gue sebelumnya. Kalian bisa cek di deskripsi video ini. Oke, buat cara yang terakhir yaitu cara khusus buat HP Begonia atau Redmi Note 8 Pro. Yaitu dengan memasang modul dari Therma Killer. Ya, modul ini salah satu modul yang paling berpengaruh menurut gue ya. Terutama buat masa performa HP kita, agar nggak menurun nih ketika sedang digunakan, baik itu untuk multitasking atau bermain game. Nah, itu dia guys, 7 cara yang sering gue lakuin ketika berada di dalam Roomie Eye. Kalau kalian gimana guys? Punya saya sendirikah buat mengatasi lag ketika berada di Roomie Eye? Coba share cara kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, kalau gitu gue aja kenalin, sampai jumpa lagi ya di video gue berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax